Pesawat penumpang angkasa air mengalami kecelakaan saat mendarat di Bandara Adis Sumarmo, Boyolali. Pesawat dengan lebih dari 100 penumpang tersebut gagal landing akibat pecah ban hingga terbakar. 5 orang dinyatakan tewas, sementara puluhan mengalami luka berat. Beruntung kejadian tersebut merupakan bagian dari latihan penanggulangan darurat PT Angkasa Pura 1. Asap hitam pekat tampak di landasan Bandara Udara Adis Sumarmo. Pesawat airbas Rute Timur Tengah Solo mengalami kecelakaan setelah gagal melakukan pendaratan akibat pecah ban di bagian kiri sehingga menyebabkan kebakaran. Lebih dari 100 orang terjebak dalam kebungan api. Dilaporkan 5 orang tewas, 20 orang luka berat, dan 88 penumpang mengalami cedera ringan. Bergegas sebanyak 900 personel regu penyelamat diterjunkan melibatkan Airport Emergency Komite, TNI AU, Basarnas, Tim Medis, dan beberapa relawan. Kesigapan petugas dalam mengatasi situasi darurat diperlukan untuk mengantisipasi jatuhnya korban lebih banyak. Simulasi berskala besar ini merupakan latihan terpadu untuk menguji fungsi koordinasi, komunikasi, dan komando antarunit. Pola koordinasi, pola komunikasi antara seluruh stakeholder yang punya kepentingan pada saat terjadinya kondisi emergency seperti ini, ini yang kita coba komunikasikan. Nah salah satunya nanti akan terlihat di situ mulai dari kesiapan fasilitas, kesiapan SDM. Jadi latihan ini nanti akan eksersis ini akan kita evaluasi. Memakan waktu hingga 2 jam, simulasi tanggap darurat kecelakaan pesawat ini tidak mengganggu jadwal penerbangan, meski dilakukan di area bandara. Tidak mengganggu ya, jadi kita ambil cara yang panjang, selesai latihan kita bersihkan, itu cukup waktu. Tapi tadi memang kembangannya di notem ya? Bukan notem, namun respect. Rencananya pelatihan simulasi darurat ini akan digelar secara bertahap bagi seluruh pekerja bandara. Digelarnya simulasi penanganan keadaan darurat ini untuk menekankan prioritas keselamatan dan kenyamanan penerbangan. Kurniawan Arief, melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih.